Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham ustazah gimana cara keluar dari istidroj oke teman-teman ini pertanyaan bagus banget kalau teman-teman ada belum tahu apa itu istidroj aku dijelaskan dulu ya istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang masyarakat ada orang tak sholat nikmat banyak ada orang tak puasa nikmatnya banyak ada orang yang pernah ya kita lihat orang yang gak pernah ke masjid gak pernah sholat gak pernah puasa tapi kok dia mapan ya rumah tangganya aman-aman aja ya itu istidroj jangan pernah iri ngeliat orang yang ibadahnya biasa-biasa aja malah gak sholat tapi kok dunianya enak sementara kita ini udah capek sholat siang malam tapi ibadah siang malam tapi rejeki atau nasib kita atau takdir tetap tidak berpihak kepada kita jangan khawatir dan iri dengan mereka karena mereka sedang istidroj Allah berikan nikmat kepada orang yang istidroj kau gak sholat ini nikmat kamu tak puasa kata Allah ini nikmat kau tak bayar zakat ini nikmat Allah kasih nikmat untuk orang yang maksiat sampai kapan sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak ujung-ujungnya PHK mendadak struk mendadak rumah terbakar mendadak kemudian bangkrut mendadak usahanya gulung tikar mendadak istidroj tinggal nunggu waktu saja jadi kalau ada di antara kita yang merasa nikmat banyak tapi ibadahnya biasa-biasa hati-hati itu istidroj Allah cuekin kita Allah tak tegur kita sampai kita lupa kepada Allah pertanyaannya bukan itu Zah gimana cara keluar dari istidroj caranya gampang saja yaitu semakin banyak nikmat makin banyakkan ibadah makin naik gaji tambah sholat duhanya dua rekaat suami yang tadinya tidak baik menjadi suami yang baik tambah sedekahnya yang tadinya pengangguran kemudian mendapatkan kerja yang mapan tambah tahajudnya semakin banyak nikmat semakin naikkan ibadah berikan garansi bahwa sebuah nikmat hanya akan ditebus dengan ibadah itulah sebab supaya kita terhindar dari istidroj tapi kalau nikmat banyak ibadahnya sedikit nikmat banyak ibadahnya sedikit sudah pasti endingnya adalah istidroj nah hati-hati ya istidroj bisa terjadi 10 tahun 20 tahun hidup kita nikmat sampai akhirnya Allah akan berikan musibah kepada kita na'udzubillah ala istidroj tidak boleh kita semua menjadi orang yang istidroj maka saya berpikir yuk semakin banyak nikmat tambah ibadahnya ya supaya kita tidak termasuk orang yang istidroj semoga bermanfaat oke disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh